Desa Bersinergi dengan Polisi Resor Pati Kodim 0718 Pati gelar penyuluhan radikal, terorisme, dan komunisme di Desa Lundo, perwira koordinator kegiatan kembali survei lokasi HAMBIN 3 untuk mempersiapkan kondisi lokasi dan konsep kegiatan dengan matang. Dalam rangka penyuluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme, Kodim 0718 Pati bersinergi dengan Polisi Resor Pati untuk memberi pemahaman kepada warga agar tidak terjerumus ke dalam jurang penyebab perpecahan kesatuan Indonesia. Kapten Arhanud Dian Dwi Putra, perwira koordinator kegiatan Kodim 0718 Pati mengatakan, berbagai persiapan dilakukan, perwira koordinator melakukan koordinasi bersama pemerintah desa, Babinsa, dan Babinkam Tipmas untuk mengkondisikan lokasi dan mengkonsep kegiatan lebih matang, agar kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Kegiatan tersebut dihadiri hanya sebanyak 20 orang warga setempat untuk menghindari kerumunan, guna meminimalisi resiko penularan virus COVID-19. Kegiatan hari ini yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Bia Pores Pati, kemudian pesertanya melibatkan unsur-unsur dari Bia Desa, artinya ada Ketua RT, Ketua RW, kemudian Lembaga Kemasyarakatan, Karang Taruna, dan dihadiri saat ini sekitar 20 personel atau 20 warga yang sudah diundang oleh Bia Desa. Persiapan kami laksanakan 3 hari sebelum pelaksanaan di hari ini dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa maupun Babinkam Tipmas untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai perwira koordinator kegiatan penyeluhan radikalisme, terorisme, dan komunisme, Kapten Arhanud Dian Dwi Putra berharap masyarakat dapat paham dengan materi yang telah diberikan dan bisa diterapkan.